Padahal baru buka, tapi akhirnya udah segini nih Kalian lihat tuh, wih, babatnya nih men Wih, pakai dayung segini Dan kita langsung angkat Berat banget Selamat datang lagi di hari Jumat Dan kita ketemu lagi di channel keindahan Pokobulanti Jadi kali ini tuh, aku mau cobain sesuatu yang fenomenal Sesuatu yang wow Kalian lihat nih, kenapa aku bilang wow? Karena, tuh antrianya Mobil mewah semua, man Gila banget, sampe mengular gitu Tuh, kalian lihat kan Udah tau kan ramenya seperti apa? Ini nih, salah satu nasi jagung babat Yang memang bener-bener Wow, ramenya Pokoknya wami ini tuh nggak karuan sih, men TBL, TBL, TBL Takut banget lo karena banyak nggak pakai masker Kenapa, Dan? Ini kita datang di jam dia baru buka Bener? Ini setengah 6 Tapi kayak lanjutnya udah open PO dari kemarin-kemarin That's right Gitu Tadi kita datang jam setengah 5 Dan itu bener-bener udah antri Ini udah setengah 6 Semakin antri Dan semakin gila Coba deh aku mau pindah ke sana Tuh, sesuai omonganku Kalian lihat, nih Wow Gila banget loh, ini baru jam berapa sih? OMG, gendeng sih Dan daripada kelamaan canceng cincang ABC sampai Z Kita langsung aja yuk Pesen dan ngobrol-ngobrol sama Salah satu karyawannya Let's go Nah guys, ini nih kita udah sama salah satu yang ada di area babat pegirian Bener ya mas? Ya Mas kalau boleh tahu nih namanya siapa nih? Habibullah Habibullah, Mas Habibullah salam kenal nih Mas Habibullah, ini disini tuh sebagai apa? Yang punya, yang jaga atau apa? Yang kerja Oh yang kerja Jelas itu pekerja Ini disini seporsi nasi babatnya ini berapa sih mas? Kalau untuk nasi babat itu cuma Rp12.000 sih Oh Rp12.000 Nasi babat Itu nasi jagung kan? Ya, nasi jagung Nasinya memang nggak ada nasi putih ya Oke Kalau untuk nasi babat atau babat usis itu sama harganya Makanya namanya kan nasi jagung babat pegirian Bener ya? Ya, karena disitu babatnya jadi icon soalnya Oke, mas itu kalau beli itu apa itu? Kalau untuk yang ini, belut Belutnya dimasak apa? Nah, kalau ini orang Jawa bilang rempah-rempah Oh rempah-rempah Wah ini belut rempah-rempah nih Kalau disini nih, ini babatnya ya? Iya, itu babatnya Ini babatnya nih guys Ini pasti habis Apa pasti nambah lagi? Yang bagian ini? Kalau untuk nambah sih, situ itu stoknya satu, dua yang gede-gede itu Itu stoknya itu gede-gede Boleh ke sana nggak? Permisi ya Nih, stoknya babatnya men Segini baginya cuma gede Ini asli babat semua ya Ini asli babat semua ya Iya, babat usus Selain itu, disitu ada apa mas? Sama, kayak gini Oh, sama Berarti berapa panci nih sedianya? Kalau untuk hari biasa ya, satu, dua, tiga Oh, berarti kalau hari biasa itu sedianya tiga panci? Cuma yang dua gede Oh, yang dua gede Iya, bukan kecil Oke, ini kecil Terus, berarti kalau weekend? Kalau weekend itu, item dua ini Oke, tempat Baat panci Waduh Ya udah mas, berarti aku kudu pesen yang apa ini? Supaya orang-orang ngiler nih Yang lihat Kalau disini sih, kan macam-macam ya? Babat usus Oke, babat usus itu satu paket lah ya Satu paket Paru, kikil, telur, tongkol, belut Oh, ini sih bener-bener Lihat aku makan cafe, bisa mati mas Ya, enggak ya Itu kan lau, bukan nasi Kalau nasi itu semua iya Kolesterol mas, kolesterol Gampang Aku sentih hangat tawar atau teri jeruk panas kan Tawar sudah Makasih ya mas, informasi nih Oke, siap Ini di jalan apa mas? Kalau boleh tahu, boleh-boleh di share Oke, ini tuh lokasinya Kita ada di depan pasar Pegirian ya Oke, bener pasar Jalan Pegirian lah tentunya Jam berapa, jam berapa buka nih? Kita buka jam 4 sore Iya Kalau full time itu jam sampai jam 2 pagi ya Kalau full time ya 4 sore sampai 2 pagi Iya Terlalu habis Tapi ini padahal baru buka ya Wame Iya Kebanyakan outnya kita Kebanyakan habis kita Nih, kalau kalian lihat nih ya Baru buka itu antrianya segitu banyak Iya Baru buka itu segitu antrianya Apalagi kalau semakin malem ya Nah, biasanya kalau udah habis jam 6 ke atas Udah umbel-umbelan itu yang ngantri Oh, gila sih Kayak ngantri sembako Makasih ya mas, informasinya Kita ketemu lagi Dan semoga makin ramai makin sukses Amin Amin, amin Jadi kalian tungguin aja guys Karena aku akan bar-bar-bar-bar nasi babat Pegiran Dimulai dari angka 3, 2, 1 Nih men Nasi jagung babat ada usus Ini nih nasi jagung babatnya Pegiran Kalian lihat Sepiring ini Gak sebar-bar seperti yang disana sih Karena aku juga menjaga kolesterol Ini ada babatnya Ada nasi jagungnya Dia basicnya nasi jagung ya Jadi gak ada di sini tuh nasi putih Dan ini Peek udangnya Kita coba yang mana dulu nih Coba aku bingung nih soalnya Satu babatnya dulu dong Babatnya dulu ya Sama langsung nasi jagung ya Yap, langsung Oke, ini langsung diaduk-aduk gak ini sambelnya Jangan dulu kok Jangan dulu Biar tau rasanya Kita coba ini nasi jagung dan babatnya Hmm, baunya sih lumayan wangi ya Langsung aja sikat sopan pertama Apa dan? Makannya teman-teman Kurang kenceng Sikat Makannya teman-teman Kita langsung sikat Tekstur nasi jagungnya Dia tuh agak kering gitu Tapi memang enak sih men Ngerasa banget Jadi taste orang Madura nya tuh Beh, legit banget Terus Tapi emang ya gue, fakta ya Masakan orang Madura Jaman-aman itu aku enak Oh iya dong Bener-beneran enak banget Nih, udah aku aduk-aduk jadi satu beh Itu, supir gue aja ikut makan men Dan dia udah habis Udah diaduk-aduk nih Ini berarti udah pedes nih Kalau udah pedes kita masuk ke siapa dan? Eat Barat-barat Kita review ngebut men Soalnya memang tempatnya rame banget Dan banyaknya orang masker Jadi kita mau nggak mau harus cepet Cepet menghindari tempat ini Mau diingetin kan juga Nggak mungkin kan ya Ya Iya kan Nggak mungkin kan Nah Ini Kita langsung swap Swapan kedua Apa dan? Makannya teman-teman Sambilnya itu antara tomat dan terasi Tapi kurang balance Cuma enak banget Baik udang Wih, suaranya goreng banget ya Asli sih Wah enak KUVD Beauty banget sih Kalo bawa sama duranya enak tau nggak kok Nyaman Hah nyaman? Iya Kayak ini dong lagi nyaman di hati Hehehe Nyaman sih cong Wah Oh gimana? Hehehe Terima kasih ya Ini ada paru dan nasi jagungnya Kita langsung coba suapan berikutnya Makan ya teman-teman Hmm Ini Pokoknya Kalo aku dari segi review Aku kasih nilai 10x10 Wah mantep banget 10x10 Wah enak seriusan Apalagi pake tangan gini Aku mau suapan online nih Siap ya Suapan online TIK 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 Mangat A A A Hehehe Daripada kalian disuapin online Kan itu namanya hal Kalian langsung aja Datang ke tempat sini Cek deskripsi Di bawah ya Untuk alamat dan jam buka tutup Ada paru Tarunya cukup empuk Nih Nih Empuk tuh Enak Gak mengkecewakan Oh iya kok Biasa kan babat itu kan ada yang Baunya terasa amis banget Kalo ini gimana kok Sedangkan ini kan pinggiran jalan nih Di sini babatnya gak bau sama sekali Makanya kan tempat ini rame banget kan Gak berhenti-henti soalnya enak Gitu loh Menurut Koko Apa sih yang enak dari babat Yang enak dari babat tuh Kenyal-kenyalnya Rasanya Apalagi kalo dia tuh Yang punya tempat makan Bisa paduin sama nasi jagung Dan sambal Itu udah pasti juara banget Dan kalo kesini jangan lupa Minta ini lebihan ya Ini tuh enak pol sih Kayak udangnya Udah ini aku habisin dulu Kalian jangan kemana-mana Karena tempat ini makin rame Pasti ini ditunggu orang Jadi tungguin aja Oke Usai sudah nih Kali ini kita ngonten Nasi jagung babat yang bener-bener super enak banget Ingat kalo kesini Kalo mau antri Harus jaga jarak ya men Ini aku gak pake masker Karena udah baru makan Dan lagi bersih-bersihin semuanya Selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan pencet tombol notifikasinya Update video kalian berikutnya Dan jangan lupa tonton video kalian sebelumnya Jangan lupa follow Instagram Koko Bucit Youtube Koko Bucit Dan TikTok Koko Bucit Ketemu di video berikutnya Dan selalu stay healthy Mawas diri Minum vitamin Sekarang lagi naik-naiknya gelombang ketiga Kata pemerintah Jadi kita harus lebih jaga diri lagi Dan inget Untuk usaha-usaha tempat makan Enggaklah kalian bikin yang namanya protokol kesehatan Setuju gak? Setuju kok Supaya menghindari carut-marut gelombang ketiga Nanti kedepannya ini Gak tau kapan Karena tapi udah memang Udah mulai Jadi lebih baik Jaga kesehatan lah Ketemu di video berikutnya Dadah